selamat menikmati biar video ini bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya insyaallah aku akan jawab semua pertanyaan kalian oke kalau gitu kita mulai aja biar tidak terlalu lama durasinya, kalian tidak bosan pertama-tama sama seperti biasa kita taruh angka 0 di sini kemudian turun 2 cm sebelahnya juga sama hanya untuk mempermudah saat menggaris oke 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 kita garis aja seperti biasa titik ini akan aku kasih nama titik A kemudian dari titik A ini kita tidurkan kita masuk 2 cm ke bawah juga untuk mempermudah menggaris kalau kalian punya penggaris tidak perlu pakai titik 2 kalian langsung bisa langsung garis saja tapi ini aku tidak punya jadi ya seperti ini sedikit berjuangan tidak masalah tapi ini nanti cepat banget insyaallah mudah dipahami kalau sudah kita taruh angka 0 di titik A kemudian pipu 36 kemarin sudah aku jelaskan ya jadi kalian jangan lupa tonton videoku yang ini oke kita lanjutkan pipu 36 disini 36 ini aku kasih nama titik B oke kemudian panjang baju 70 disini kemudian dari titik A ke titik B kita bagi 2 ini ketemunya 18 kita titik disini kemudian kita tuh tarik garisnya turun ke titik B kita turun ke kita ukur tinggi panggul 16 oke sebelahnya juga atau ini mau coba langsung deh tidak usah dititik ke sana biar mungkin ada teman yang bingung ngapain banyak titik oke aku langsung garis saja ini kan lurus ya jadi ini sebenarnya sudah siku-siku jadi ini sudah pasti lurus tegak lurus oke kita garis kita garis kita garis oke garis sudah selesai sekarang kita tinggal ukur likar badan 22,5 disini 22,5 kemudian tarik penggarisnya meterannya kita tarik kita taruh disini 22 kita tarik turun lagi kita mau ukur ini 25 25 kita tarik ke bawah itu sama ya 25 jadi aku mau pakai bantuan penggaris deh kemarin aku pletrot pletrot oke dari titik ini kita keluar 1 cm oke sekarang kita garis garis aja ini kita garis yang sudah keluar 1 cm jika kalian merasa ini kok masa pinggangnya kok lancip oke kita haluskan pakai penggaris lengkung jadi kalau dia agak masuk agak keluar tidak masalah justru akan terasa longgar saat dipakai malah langsung pol pol sudah kemudian dari ujung aku mau bikin biasa leher kemarin sudah ada tapi ini aku ulang lagi dari titik ujung ini kita masukkan 8 cm ukuran standar kita garis pakai garisan ini kemudian dari titik yang sama dari titik yang ini ini kita bikin dede itu aku pakai 14 cm ini juga ukuran standar jadi tidak apa boleh saja pakai ukuran yang sama dengan aku boleh juga berbeda silahkan kita garis pakai garis lengkung dari titik yang sama ini kita akan bikin bahu disini kan aku 11 cm jadi disini aku juga ukurnya 11 cm di titik membuat titiknya harus di bawah garis yang ini di bawah ini kemudian kita teris kita hubungkan titiknya oke setelah itu kita mau buat lingkar ketia lingkar ketia disini aku 20 aku 20 titik 0 dari diri bahu ke sini ini titik C lah iso oke C titik C dari titik C ke sini 20 caranya sama kita bikin 2 kali garisan yang pertama kita garis di angka 3 jadi luruskan titik dengan angka 3 di penggaris ini kita hubungkan aja yang kedua kita geser dikit sampai ke angka 4 oke seperti ini ini sudah selesai ya eh masih ya masih bikin kupnat terakhir kita mau bikin kupnat kita bikin kupnatnya sama seperti biasa lingkar pinggang 22 kita bagi 2 11 di titik dari titik ini ke kanan 1,5 ke kiri 1,5 dari titik yang tengah-tengah ini ke atas 12 ke bawah juga 12 kita hubungkan kita hubungkan oke ini sudah selesai ini sudah selesai ini sudah selesai polanya aku kan bilang polanya cuma 1 lembar oke aku buktikan ya bagaimana cara motongnya seperti ini perhatikan ya teman-teman cara motongnya dan nanti kan aku jelaskan sedikit juga kita potong bagian luar seperti ini seperti ini kemudian bagian leher ini kita potong tapi jangan sampai putus nah kira-kira seperti ini oke jadi ini kita teguk seperti ini nah ini adalah pola depan ini pola depan sama dengan ini sama ya teman-teman ya ini adalah pola depan lalu bagaimana kalau mau jadi biar jadi pola belakang mudah saja nah ini ini part bawahnya itu kita teguk saja kemudian anggaran kancingnya kita teguk juga nah ini menjadi pola belakang coba kita samakan sama ya teman-teman ya oke mudah ya bisa dipahami ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati